Saya sedang berada di Kalimantan Timur dalam perjalanan seminar keluarga di beberapa kota. Saya sempatkan untuk menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan yang bahagia dari kota Samarinda. Inspirasi pernikahan bahagia kali ini ilmunya saya ambil dari bukunya Fint Han dan Kawan-kawan yang judulnya Spiritual Behavior and Relationship Satisfaction. Ini sebenarnya dimuat dalam Jurnal Keluarga dan Psikologi tahun 2008. Dalam jurnalnya, Fint Han melaporkan bahwa orang-orang dengan tingkat perilaku spiritual yang lebih tinggi, maka ternyata juga tingkat kepuasan pernikahannya lebih bahagia. Apa itu perilaku-perilaku spiritual? Misalnya kebiasaan saat eduh, kebiasaan membaca buku-buku agama, membaca buku rohani, kebiasaan beribadah, mengikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga agama. Nah, kegiatan-kegiatan spiritual seperti ini ternyata berkorelasi positif, berpengaruh nyata, kuat terhadap tingkat kebahagiaan pernikahan. Fint Han melaporkan bahwa orang-orang dengan tingkat perilaku spiritual yang lebih tinggi, itu memampu memahami orang lain lebih baik. Mampu memahami dirinya sendiri lebih baik. Bahwa dirinya diciptakan Tuhan untuk berdampak berguna bagi sesama, tidak hanya untuk bagi dirinya sendiri. Memahami orang lain bahwa dia diciptakan Tuhan unik, dan kita harus menerima apa adanya. Nah, pemahaman-pemahaman ini akan memampukan seseorang untuk membangun relasi yang lebih baik, termasuk relasi dengan pasangannya, dengan demikian meningkatkan tingkat kepuasan di dalam pernikahan. Fint Han melaporkan bahwa orang-orang dengan tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, ternyata juga punya kemampuan bersyukur yang lebih tinggi. Mereka memahami arti kasih yang lebih tinggi, karena itu dengan demikian di dalam membangun relasi, aplikasi kasih juga lebih nyata. Nah, ini membuat Fint Han berani menyarankan, kalau orang itu mau membangun pernikahan yang bahagia, maka membangun perilaku spiritual, membangun kecerdasan spiritual dengan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan spiritual, dan akan meningkatkan tingkat kepuasan di dalam pernikahannya. Nah, karena itu kalau mau memiliki kehidupan yang bahagia, maka miliki kehidupan spiritual. Anda bisa mulai dengan berdoa, menjalani ibadah, membaca Alkitab secara rutin setiap hari, boleh pagi, boleh malam, membaca buku saat teduh. Terhebat adalah kalau Anda ikut melayani. Ketika Anda mengabdi kepada orang lain, maka nilai spiritual Anda itu meningkat. Nah, ketika orang punya nilai-nilai spiritual, kehidupan spiritual, maka ternyata dia juga akan hebat di dalam membangun relasi dengan orang lain. Dengan demikian pernikahannya bahagia. Bangunlah kerohanian Anda terlebih dahulu. Karena kalau Anda mulai membangun kerohanian, maka keluarga Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, maka juga biasanya akan mengikuti. Dalam satu keluarga, itu salah satu bisa menjadi pionir di dalam spiritualitas, di dalam kerohanian. Bangun kerohanian, bangun hubungan dengan Tuhan, dan nikmati kebahagiaan hidup yang lebih tinggi. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Samarinda. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!